Intro Selamat petang, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Rombakan Kabinet Anwar Ibrahim akhirnya semakin menjadi kenyataan Menjadi tanda tanya kepada kita semua Ialah siapa, apa dan bagaimana bentuk Kabinet baru Anwar Ibrahim tersebut Apa ramalan daripada anda? Mungkinkah ada beberapa orang, menteri ataupun timbalan menteri Yang mungkin akan dipecat, digugurkan daripada jawatan mereka Ataukah ada beberapa strategi yang mungkin diatur oleh Anwar Ibrahim Bagi mengukuhkan lagi kekuatan dan kekuasaan Kerajaan Perpaduan Anwar Ibrahim ini Hari ini disampaikan kepada anda melalui harapan daily Ini keputusan dan pengamatan ramalan para penganalisis politik yang ada di Malaysia Berkaitan dengan Kabinet Anwar Ibrahim Menurut penganalisis, mereka meramalkan rombakan Kabinet Anwar Ibrahim akan dibuat Dan lebih penting lagi mereka meramalkan amanah akan por oleh lebih banyak lagi jawatan Dengan ini, ini satu berita yang banyak baik sebenarnya Kerana ia akan semakin mengukuhkan kerajaan Perpaduan Bahkan akan lebih mengukuhkan parti amanah Yang mana boleh menyaingi parti PAS Saudara-saudara sekalian, para penganalisis politik meramalkan Amanah akan mumpur oleh lebih banyak jawatan kabinet Di dalam rombakan kabinet Jika berdasarkan peruntukan kerusi kepada parti politik Ia harus kembali kepada amanah Mandangkan parti tersebut mempor oleh kemenangan berganda Dipulai dan simpang jeram Kata Profesor Sains Politik USM Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid Lapur Melemel Anwar tidak berdepan dengan kekurangan pilihan dalam parti tersebut Dari bekas Menteri Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad Hingga ahli parlimen terbaru mereka Yaitu Suhaizan Kayad Anwar tidak akan memilih DAP Kerana tindakan tersebut akan membuka peluang Tuduhan anti-Melayu terhadap dirinya Sewaktu UMNO berdepan cabaran Mempertahankan pelanggai Tindakan menggantikan jawatan Salahuddin Dengan ahli parlimen UMNO juga tidak sesuai Memandangkan prestasi UMNO yang teruk di dalam pilihan raya baru-baru ini Katanya merujuk kepada Datu Salahuddin Ayub Yang memegang portfolio perdagangan Dalam negeri dan kosara hidup sebelum meninggal dunia baru-baru ini Penyelidikanan Nusantara Akademik for Strategic Research Azmi Hassan pula berkata Anwar perlu menunjukkan komitmen dalam membawa perubahan Dengan mengeluarkan mereka yang kurang berkesan sebagai menteri Yang ini saya turut setuju Mana-mana menteri atau mana-mana kabinet Yang tidak menunjukkan komitmen yang baik Atau tidak menunjukkan prestasi yang baik Perlu dikeluarkan daripada kabinet Anwar Ibrahim Ahmad Fauzi turut menambah Bahawa sekiranya Perikatan Nasional membentuk kerajaan mereka Akan bertindak sama seperti kerajaan Kerana faktor persekitaran ekonomi global Dalam pada itu Penyelidikanan Singapore Institute of International Effect O. A. Sun berkata Terdapat keperluan untuk membawa masuk individu Yang punya latar belakang keuangan yang kukuh Seperti Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Gani Kerana ia akan memperkukuhkan keyakinan pemain industri Semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaidamidi Memberi bayangan bahawa Rombakan kabinet akan dibuat tidak lama lagi Dalam kekembangan terkini Atau berkaitan ada disas-disas mengatakan Wakil MCA dan MIC Akan turut menyertai barisan kabinet kali ini Barisan nasional dalam kabinet ketika ini Diwakili oleh UMNO dan PBRS MCA mempunyai dua wakil Iaitu Datuk Seri Wee Kasyong Airi Tam Dan Datuk Seri Wee Jack Seng Tanjung Piai Kasyong ialah Presiden MCA Yang mengisi pula mempunyai seorang wakil Datuk Seri M. Saravanan Tapah Yang juga adalah timbalan Presiden partinya Kasyong dan Saravanan pernah menjadi menteri Manakala Jack Seng pernah menjadi timbalan Dalam pentadbiran terdahulu Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat petang, salam setera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Ini pastilah memberikan tamparan paling besar Keputusan terkini di mahkamah Yang mana telah menyebabkan Mahadir Muhammad kalah Terhadap Anwar Ibrahim Berkaitan dengan kes Saman RM150 juta Mahkamah memutuskan bahwa Menolak permohonan Mahadir untuk mengarahkan Anwar Kemukakan dokumen Akhirnya Anwar menang terhadap Mahadir Muhammad Untuk peringkat yang awal Mahkamah tinggi di Kuala Lumpur hari ini Menolak permohonan Dr. Mahadir Muhammad Supaya Anwar Ibrahim Mengemukakan dokumen yang dirujuk Dalam penyataan pembelaannya Dalam satu saman fitnah Pada 3 Mei lepas Dr. Mahadir menyaman Anwar Ibrahim berhubung Ucapan Perdana Menteri yang ke-10 itu Di Kongres Nasional Khas Malaysia Madani Pelaksanaan sebuah idealisme pada Mac lepas Pesuduh jaya kehakiman Zahara Hussain Menolak permohonan Dr. Mahadir Supaya Anwar selaku defendant Menyerahkan dokumen yang dikaitkan Dengan saman fitnah tersebut Peguam Alif Benjamin Suhaimi Mewakili Anwar ketika dihubungi bernama Berkata Permohonan Dr. Mahadir selaku planatif Ditolak dengan kos RM2000 Oleh mahkamah Dengan alasan Dokumen diminta tidak dirujuk secara spesifik Dalam penyataan pembelaan Terpindah dan apa dirujuk Dalam pembelaan itu Adalah peristiwa Atau transaksi pada masa lalu Namun Jika ada dokumen-dokumen yang Dinyatakan itu Ia akan menjadi pembelaan Anwar Dan perlu dikemukakan ketika pengurusan kes Di peringkat pra-perbicaraan Kata beliau Mahkamah menetapkan 3 November ini Untuk pengurusan kes Bagi kedua-dua pihak Memaklumkan permohonan Interlocutory lain Sekiranya ada Kata peguam itu Sementara itu Muhammad Rafiq Rashid Ali Mewakili Dr. Mahadir Yang mengesahkan Keputusan hari ini berkata Anak guamnya Mahu Anwar Antara lain Mengemukakan dokumen-dokumen Yang dirujuk beliau Dalam penyataan pembelaan Terpindah Mengenai dakuan Isu menyelamatkan Konsertium Perkapalan Berhad KPB Oleh Petronas Dan Perbandanan Perkapalan Antara Bangsa Malaysia MISC Pada tahun 1997 Dr. Mahadir Yang juga bekas Perdana Menteri Mendakwa Pada 18 Mac lepas Anwar ketika Menyampaikan ucapan Pada Kongres Berkenan Di Stadium Melawati Sya'alam Mengeluarkan Beberapa kenyataan Berbaur fitnah Bertujuan untuk Menjatuhkan Refundasi Planetif Menurut Dr. Mahadir Antaranya Kenyataan Kononya Planetif Membolot Harta Untuk Diberikan Kepada Anak-anak Dan keluarganya Selain memberikan Layanan khas Atau mengutamakan Individu-individu Berpangkat tinggi Saudara-saudara Sekalian Ada orang Meramalkan Bahawa Mahadir Tak mungkin Akan kalah Di mahkamah Kerana beliau Adalah seorang Yang berpangkat Tun Yang mana Gelaran paling Tertinggi di Malaysia Pangkat tertinggi Yang paling ada Di Malaysia Dan juga Kerana Kewibawaan Beliau Namun Demikian Ini bukti Bahawa Mahkamah di Malaysia Adalah bebas Mereka tidak dipengaruhi Oleh apa-apa Pangkat Mahupun Kedudukan Seseorang Seseorang itu Ini Apabila diumumkan Mahkamah Dengan sah Telah menolak Permohonan Mahadir Untuk Mengarahkan Anwar Mengembukakan Dokumen Netizen menulis Harap-harap Mahadir Tidak meroyan Pada malam ini Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Sila tekan butang Subscribe Malaysia yang kita punya Kita jika sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Jangan lupa subscribe